6 orang? Yang di grupnya saya itu 6 orang. Sebanyak 49 warga binaan pemasyarakatan, atau WBP, lapas kelas 2B Bondowoso mengikuti penghapusan TATO. Ini dilakukan 2 tahap, terdiri dari 25 orang di tahap pertama yang sudah dilakukan pada minggu awal Oktober, dan tahap kedua ada 24 orang dilakukan pada Kamis, 24 Oktober 2024. Menurut PLH Kepala Lapas Bondowoso, Doni Purwanto, ini dilakukan sebagai upaya untuk membantu para WBP agar bisa lebih percaya diri dan memiliki arah baru ketika sudah keluar dari lapas. Karena selama ini berkembang stigma negatif ketika orang keluar dari lapas dan punya TATO. Ini TATO bergambar apa ini Pak? Bergambar istilahnya istri. Mantan istri? Ini sekarang kenapa mau dihapus Pak? Karena sudah mempon dan lagi saya sudah tidak ingat lagi semua dia, biar dia sudah kabur, setelah tidur semua orang, ketemu. Sudah berulang-ulang kali, mesin saya maafkan. Terus setelah itu terakhir imun saya sudah buat lagi, dia kabur ke Malaysia, langsung saya belikan serat kembali. Dan akhirnya hari ini dihapus? Dihapus semuanya. Dulu tahun berapa Bapak bikin Pak TATO ini? Mulai tahun 2000. Akhirnya sekarang move on dan ingin dihapus? Bapak, bagaimana akhirnya Bapak bisa masuk dalam daftar yang menghapus satu? Diwajibkan atau bagaimana Pak? Tidak diwajibkan, sukarelah. Pertama ditawarkan ya? Ditawarkan. Ini Bapak sendiri atau banyak teman-teman lain juga, Pak? Banyak. Sekitar 50 orang ya? Lebih. Bapak dengan Bapak siapa namanya? Bapak Rabini. Orang Bondosa sedih? Bondosa disajit. Terus. 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 Ini katanya dipasangnya apa, Mas? Ini katanya dipasangnya apa? Dipasang bius. Bius dulu. Sudah enggak terasa sakit. Sudah dihapus semua. Sudah untuk. Jadi ini keberapa kalinya sampai nampus satu? Dua kali. Dua kali. Sebelum, Pak? Kok bisa dua kali? Kenapa? Berahap. Ya kenapa Pak punya keinginan untuk menghapus satu? Apa, yang memotivasi pembehan itu, Mas? Mas. 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 Warga Bondosa semen, Mas? Ya, sebenarnya Bondosa. Tetapi. Yang sekitang baru. Mohon maaf, Mas. Ya, karena kasih siapa, enggak? Kalau boleh tahu. Enggak, enggak. Enggak. Engkau. Engkau. Hari ini penghapusan takut. Sebenarnya apa sih maksud dari LAPAS mengadakan pergiatan ini? Baik, terima kasih, selamat menikmati, kami dari LAPA, merupakan bagian usaha kami dalam pembinaan, khusus di pembinaan keperibadian, dan di sini kami melihat sebuah stigma ketika orang ada di dalam LAPA itu, ketika dia punya keluar itu seringkali banyak yang mereka lihat, salah satunya adalah, Wah, tidak banyak, seperti jalan-jalan, stigma-stigma ini yang harus kita perhatikan, dan salah satunya dengan pembinaan keperibadian, dengan penelitusan satu ini, yang pertama, untuk memberikan kepercayaan diri kepada mereka, untuk mereka, ya, ketika mereka nanti keluar, mereka sudah menjadi orang baru, yang telah dilakukan pembinaan. Yang kedua, saya melihat juga, ini untuk mereka mempunyai arah baru, untuk ketika hal-hal yang dikatakan, mereka menjadi yang baru, maka mereka mempunyai semangat, bisa melakukan kehidupannya lagi, dengan pembinaan keperibadian. Dua hal ini, yang bisa menjadi bagian, yang penting bagi diri warga pembinaan untuk bertemu, untuk mereka bisa menjadi lebih baik, itu yang kita usahakan. Secara teknis, nanti mungkin bisa terangkan oleh yang lain, nanti dalam garis pisarnya ada dua hal, untuk memberikan kepercayaan diri kepada mereka, dan yang kedua, mengulirakanlah baru, bahwa mereka siap untuk bisa diperima oleh mereka, dan itu merupakan tujuh pembinaan. Total ada berapa WBP yang dilakukan? Untuk, ya, ini tahap 2 ya, saat ini ada 24 warga pembinaannya. Tahap 2 ya Pak? Iya, tahap 2. Tahap pertama Pak? Tahap 25 orang, satu orang sudah berjalan. Tentu lah satu orang sudah berjalan. Tapi 100 orang totalnya berjalan. Sampai yang hari ini. Ini lanjutan yang kemarin. Oh, yang bertahap ya? Iya, tahap pertama, tahap kedua. Nah, enggak satu kali selesai ini. Oh, oke. Rencanan ini dilakukan berapa kali, Bapak? Berapa tahap? Kalau harus kenaikan, pakai metode laser ya, jadi ini enggak bisa satu kali lakukan. Jadi bertahap. Jadi bertahap, jadi misalkan per tiga minggu sekali. Ya, kalau misalkan kelanjutan di sini, ya, disesuaikan nanti sama Pak Yuli kesediannya di sini gimana. Tapi nanti kalau misalkan keluar dari lapas, kita bisa dilanjutkan di itu di klinik polerais di depannya kalau. Ini gratis ya, Bapak? Iya. Bu, tadi rata-rata WBP itu berapa panjang tato yang dibersihkan? Macem-macem sih, kita ambil biasanya, ya, terusahkan enggak banyak ya, sekitar ukuran KTP sih idealnya ya. Tapi ya, juga kita kembangkan semua. Pakai metode laser ya, Bu ya? Iya. Pak, ini enggak ada unsur diwajibkan ya, Pak ya? Ini atas kemauan sendiri atau gimana? Iya, Bu. Jadi kita handuk-handuk ke warga binaan, kita tawarkan. Jadi tidak ada unsur pemaksaannya. Jadi siapa yang mau dihapus statunya, mereka mendaftar. Dan rata-rata mereka itu sebenarnya atusiasnya besar sekali. Cuma kita menyesuaikan dengan wakobu dan tempat yang terbatas. Jadi kita bikin bertahap. Jadi yang kemarin kita 25 orang karena kita kemampuannya per hari melaksanakan hapus statunya itu 25 orang. Jadi untuk lanjutan yang sekarang karena sudah bebas, 24 orang. Untuk berikutnya, kita berharap juga bisa berkesinambungan. Jadi kita masih akan berkoordinasi terus dengan Rumah Sekir Bayangkara. Supaya program hapus statu ini bisa menyeluruh kewagabinaan yang lain yang menginginkan untuk hapus statunya. Karena rata-rata mereka sudah tatu, sudah tidak suka, bosan dengan tatunya ternyata. Yang kedua, mungkin mereka sepulang dari lapas, mereka untuk mencari pekerjaan, mereka punya pikiran bahwa lebih baik tanpa tatu mereka itu bisa lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan, bosan. Jadi sementara itu saja, saya berharap kedepannya juga kita akan bisa melaksanakan hapus statu gratis di lapas untuk warga benar, pemasarakatan di lapas. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia